Selamat petang salam sejahtera Ramai orang duk tanya Membandingkan Anwar dengan Najib Aku kata Yalah Ada satu persamaan sahaja Najib dengan Anwar Yaitu Mereka sama-sama di penjara Mereka sama-sama pernah jadi banduan Tapi banyak perbezaan antara Najib dan Anwar Ibrahim Yang paling ketara ialah Dari segi manjanya mereka Anwar Ibrahim Kelihatan kurang manja Berbanding Najib Tun Razak Saudara-saudara penonton sekalian Aku terkejut di dalam perbalahan Di dalam media sosial hari ini Yang mana Ada dibuat perbandingan Gairahnya penyokong Najib Membandingkan Anwar Ibrahim Dengan Najib Tun Razak Yang sama-sama pernah masuk HRC Yaitu hospital yang ditempatkan Najib Sekarang ini Walau bagaimanapun Saat ini aku nak terangkan pada semua Jadi harap Mohon Semua yang menonton video ini Share video ini Supaya semua orang tahu Yang gaera membandingkan Anwar dan Najib itu Tahu Dapat diberitahu Perkara yang benar Jangan perkara yang tak benar Pula menular kepada anda Belajar perkara yang benar terlebih dahulu Kita tidak nafikan Memang Anwar pernah masuk HRC Tetapi Ini yang mungkin anda tidak pernah diberitahu Tentang Anwar masuk di HRC itu Cerita yang sebenarnya Mungkin anda hanya tahu Separuh daripada cerita itu Saudara penonton sekalian Sebenarnya Perbezaan ketara Antara Anwar Ibrahim dan Najib Yang sama-sama telah pernah dirawat di HRC Mempunyai perbezaan yang luar biasa Besarnya seperti langit dengan bumi Pertama sekali Anwar memang pernah dimasukkan Ke penjara pada tahun 2015 Dan beliau hanya menerima rawatan di HRC Pada tahun 2018 Iaitu ketika menjelang PRU 14 Diadakan Kerana Masalah sakit bahu yang dihadapinya Ini pun dipertikaikan oleh netizen penyokong Najib Mereka tidak tahu cerita sebenar Dari mana Anwar dapat sakit bahu itu Jadi aku nak beritahu kamu semua Tolong share video ini Supaya semua orang tahu Anwar sakit bahu Bukan kerana tiba-tiba sakit Bukan kerana tiba-tiba baring sakit Bukan kerana sarak urat dan sebagainya Tapi Ceritanya ialah Anwar dimasukkan ke HRC Kerana menerima rawatan Susulan Selepas menjalani pembedahan bahu Di Hospital Kuala Lumpur Pada 12 November 2017 Kenapa Anwar perlu dibedah bahunya Bukan kerana sengaja Bukan kerana baring-baring tiba-tiba sakit Bukan kerana manjanya Anwar Tetapi rupa-rupanya Anwar telah terlibat dalam Kemalangan konvoi kereta Yang membawanya dari Hospital Kuala Lumpur Ke Penjara Sungai Bulu Yang mana Telah terbabit dalam Kemalangan Jalan Raya Pada 22 September 2017 Sekali lagi Tak apalah Kalau kamu kata Ulang-ulang-ulang kata Aku nak tahu Bagi tahu kamu Ulangan kata ini Supaya kamu semua Ditekankan pemahaman itu Supaya yang betul-betul Gaerah nak bandingkan Najib dengan Anwar itu Tahu Bahawa Anwar Ibrahim Masuk ke HRC Kerana Susulan daripada Rawatan susulan daripada Pembedahan bahu Anwar Ibrahim Dan Pembedahan bahu Anwar Ibrahim itu Dibuat kerana Atas sebab Kemalangan yang telah dialami Oleh Anwar Ibrahim Dalam konvoy kereta Yang membawanya Dari Hospital Kuala Lumpur Ke Penjara Sungai Bulu Pada 22 September 2017 Itulah sebabnya Bahu Anwar sakit Dia perlu dibedah Kerana terlibat Dalam kemalangan tersebut Dan Dia dimasukkan ke dalam HRC Kerana Rawatan susulan Fasioterapi Haa Itu sebabnya Dan untuk anda yang tak pernah tahu lagi Aku teruskan Ketika Anwar dirawat Di Hospital Kuala Lumpur Pada 2017 Itu Najib dan Zahid Hamidi Adalah antara pemimpin Kerajaan yang datang Melawat Anwar Ibrahim Ini bermakna Rawatan yang diterima Anwar Di HRC itu Berlaku setelah Tiga tahun beliau Dihukum penjara Daripada hukuman Lima tahun penjara Yang disabitkan Kepadanya Itu pun Disebabkan Sakit bahu Yang berpunca Daripada Kemalangan Jalan Raya Anwar berada Di HRC Sehinggalah Beliau Diampunkan Oleh Agung Pada 16 Mei 2018 Tetapi Pada 18 Mei Beliau Kembali Semula ke HRC Untuk Mendapatkan Rawatan Susulan Sakit Bahunya Bermakna Sakit Bahu Anwar Adalah serius Dan Masih Perlukan Rawatan Susulan Meskipun Setelah Diberi Keampunan Pengampunan Diraja Dan telah Dibebaskan Selepas Telah Dibebaskan Anwar tetap Datang ke HRC Untuk Rawatan Susulan Pembedahan Bahu Beliau Itu Jadi Kalau Anda Kata Anwar Menipu Ini Bukti Anwar Tak Menipu Dia Sudah Dibebaskan Masih Pergi Ke HRC Untuk Mendapatkan Rawatan Susulan Ini Sudah Tentu Berbeza Dengan Najib Bosku Kerana Sebagaimana Disahkan oleh Jabatan Penjara Semalam Beliau Dirawat Dirawat Di HRC Ketika Belumpun Sampai Sebulan Menjalani Hukuman Penjara Daripada 12 tahun Sabitan Yang Dikenakan Kepadanya Lagi Pula HRC Adalah Pusat Untuk Mendapatkan Rawatan Susulan Atau Fisioterapi Seperti Akibat Stroke Pembedahan Kemalangan Dan Sebagainya Serta Sangat Sesuai Dengan Anwar Yang Mengalami Sakit Bahu Akibat Kemalangan Persoalan Penting Hari ini Untuk Semua Pentak Subnajib Ialah Dalam Hal Ini Najib Sakit Apa Sebenarnya Najib Sakit Apa Sebenarnya Sehingga Perlu Menerima Rawatan Fisioterapi Di HRC Kalau Setakat Alsa Diusus Dan Kesan Luaran Karena Ubat Darah Tinggi Yang Berbeza Daripada Yang Biasa Diambilnya Tidak Cukupkah Dirawat Di Hospital Kuala Lumpur Saja Persoalan Ini Perlu Dijawab Oleh Semua Orang Yang Coba Banding Najib Dengan Anwar Dalam Kes Masuk HRC Yaitu Ulang Sekali Lagi Dalam Hal Ini Najib Sakit Apa Sebenarnya Sehingga Perlu Menerima Rawatan Fisioterapi Di HRC Kalau Setakat Alsa Diusus Dan Kesan Luaran Kerana Ubat Darah Tinggi Yang Berbeza Daripada Yang Biasa Diambilnya Tidak Tidak Cukupkah Dirawat Di Hospital Kuala Lumpur Sahaja Ditulis Oleh Sabudin Husin Diumas Suai Oleh Nazilin Unity Sebelum Kita Berpisah Silah Tinggalkan Komen Anda Tentang Isu Pada Kali Ini Apa Beza Anwar Ibrahim Dan Najib Tun Razak Walau Sama-sama Pernah Dirawat Di HRC Situasi Najib Jauh Berbeza Dengan Anwar Kita Jumpa Lagi Malaysia Kita Punya Kita Jaga Sama-sama Cintai Malaysia Bye Bye